BATAM TV, INSPIRASI KEPRI Jadi Wak, di episode kali ini saya akan mengajak Wak semua untuk makan tempatnya sarapan di salah satu kedai kopi legend yang ada di Tanjung Balai Karimun yaitu Kedai Kopi Botan. Nah, apa saja menemukan sarapan favorit yang ada di Kedai Kopi Botan ini? Langsung saja Wak, kita cek ke dalam. Come on! Nah Wak, menyusuri kota lama tidak hanya berarti menikmati sejarah kota dan bangunan kunonya saja. Kita tentu akan tergoda untuk memasuki kedai-kedai kopi yang tersebar di sepanjang kawasan tersebut. Salah satu kedai kopi tertua di kota Tanjung Balai Karimun adalah Kedai Kopi Botan, Wak, yang terletak di Jalan Tekora Simpang 4 dekat Pelabuhan Tanjung Balai Karimun. Kedai Kopi Botan Ini saya lihat Kedai Kopi Botan ini sudah lama banget dan ini selalu rame di sini. Kalau boleh tahu Kedai Kopi Botan ini berdiri sejak kapan? Dari tahun 1947, zaman kakek kita. Jadi begitu dari saya generasi ketiga, pakek pertama Almarhum Pak Botan, baru kita. Biasa buka dari jam berapa? Kita setengah subuh, setengah lima sudah buka, siang nanti jam satuan kita sudah tutup. Menu favorit di sini apa aja? Oh, kita spesialnya kan kita seri kaya kita homemade. Jadi kan kita favoritnya ya, roti goreng, roti bakar, roti kukus. Nah, jadi kok saya mungkin pesan sari kaya tadi, roti, tetare, sama lontong sayur ya? Boleh, ini kan lontongnya juga sudah lumayan lama jualannya. Dari tahun 80-an gitu lah, sudah mulai jualannya. Saya coba deh yang itu. Boleh, oke. Terima kasih. Thank you, Bang, ya. Lanjut. Jangan menjual kopi dan teh, di sini kita juga bisa mencip-cipi berbagai jenis menu sarapan yang lezat. Seperti roti bakar dan lontong sayurnya. Nah, yang unik di sini, sarapan roti sari kaya biasanya ditemani oleh dua butir telur setengah matang yang dapat dicampur dengan kecap asin atau merica. Menjadi cocolan yang ciamik untuk roti sari kaya. Nah, jadi wow, pesanan kita di kedai kopi botan ini sudah sampai. Ini ada lontong sayur. Ada telur setengah matang. Nah, ini ada roti sari kaya dan ini buatan tangan. Tapi kita coba dulu telurnya. Nah, kalau saya suka pakai bumbu lada putih ya, sama pecah asin. Nah, kita lanjut nih, Wak. Lontong sayur legend, kedai kopi botan. Ini tadi pemiliknya bilang dari tahun 1947. Artinya kedai kopi ini sudah ada di jaman kakeknya kita. Ini lontong sayurnya, kalau kita lihat, simple saja, Wak. Lontong, wortel, sama keripik kentang. Tapi yang membuat dia enak, Wak, ini kuahnya, Wak. Kuah lontongnya, Wak. Ini kuahnya tidak terlalu kental. Ada sedikit asumnya. Gurih dari santannya itu, Wak. Berasa. Ini sedap betul. Nah, Wak, kita lanjut yang legend di kedai kopi botan ini. Nah, ini roti. Ini roti buatan tangan. Dan selenya juga dibuat sendiri sama pemiliknya. Kita coba, ya, Wak. Nah, kalau kita lihat teksturnya, Wak, ini tidak terlalu mengembal kek roti biasanya. Dan dia agak padat. Kalau kita buka, dalamnya juga padat. Dan ini rasa telurnya kuat, Wak. Dan cari kayanya pas, tidak terlalu manis. Serap betul, Wak. Oke, Wak. Sekarang kita coba teh tarik, ya. Ini pas, Wak, rasanya, Wak. Tidak terlalu manis juga. Dan susunya tidak terlalu banyak juga. Jadi, lebih nominan rasa teh yang keluar. Nah, jadi, Wak, kalau kalian semua lagi datang ke Tanjung Balai Karimun. Nah, bingung nih, mau cari keempat sarapan di mana. Langsung aja, dekat pelabuhan. Itu di Simpang Raya. Cari aja di kedai kopi botan. Ini udah legend. Dan orang-orang di Tanjung Balai pasti sudah pada tahu semua. Oke? Sedap betul. Nah, Wak, kita sudah selesai makan. Waktunya kita bayar dan cabut. Oke. Oke, makasih ya. Mari. Oke, Wak. Sekian dulu. Yuk, makan di keturi kali ini dari kedai kopi botan legend yang ada di Tanjung Balai Karimun. Kita bertemu kembali di tempat-tempat kuliner yang ada di Kepulauan Riau. Sampai jumpa. Sampai jumpa. BATAM TV Inspirasi Kepri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax